Manajer Timnas U20 Indonesia, Ahmad Zaki mengungkapkan target timnya di ASEAN KAP U19 2024. Sebagai informasi, ASEAN KAP U19 2024 dijadwalkan terlaksana pada tanggal 17 hingga tanggal 29 Juli 2024. Pada kesempatan ini, Indonesia berstatus sebagai tuan rumah. Seluruh pertandingan nantinya digelar di Surabaya. Timnas U19 Indonesia lalu harus bersaing di grup A. Lawan yang dihadapi yakni ada Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Hal ini membuat Timnas U19 Indonesia bisa dikatakan menempati grup yang mudah. Pasalnya, dua grup lainnya dihuni tim-tim kuat. Grup B ditempati oleh Laos, Vietnam, Myanmar, dan Australia. Sedangkan grup C dihuni Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam. Hanya juara grup yang dipastikan lolos ke semifinal. Sedangkan satu tiket lainnya dimiliki oleh tim yang berstatus runner-up terbaik. Sementara itu, target Timnas U19 Indonesia di ASEAN KAP U19 2024 rupanya hanya menembus empat besar. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ahmad Zaki. Meski begitu, Ahmad Zaki berharap para pemain tetap memberikan penampilan terbaiknya. Ahmad Zaki lalu menjelaskan bahwa fokus utama di ASEAN KAP U19 2024 adalah untuk melihat perkembangan tim asuhan Indra Shafri. Timnas U19 Indonesia sendiri sebelumnya sempat tampil di Toulon KAP 2024. Sayang, Timnas U19 Indonesia tak bisa meraih satu pun kemenangan dan harus finish di peringkat ke-10 atau terbawah dalam turnamen yang digelar di Perancis itu. Targetnya kita masuk empat besar. Dan kita juga ingin mengetahui perkembangan dari tim yang sudah terseleksi. Kemarin kan pulang dari Toulon kita panggil lagi untuk seleksi ajang AFF U19. Jadi walaupun kita pasang target empat besar, kita ingin mereka menampilkan kemampuan terbaik. Termasuk buat Coach Indra Shafri juga, kata Ahmad Zaki. Termasuk buat Coach Indra Shafri juga, kata Ahmad Zaki. Terima kasih sudah menonton!